Akhirnya Wallace ini dibungkuslah ke dalam itu dan dibentuklah sedemikian rupa Benar-benar mirip dengan hewan walrus Yo geng, tekan tombol subscribe geng Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng-geng, beberapa hari ini itu viral banget Warga net khususnya di Indonesia membicarakan sebuah film Yang merupakan sebuah film jadul ya, film lawas Dirilis pada tahun 2015, pembuatannya pada tahun 2014 Judulnya adalah Tux, dengan tulisan T-U-S-K Artinya Gading Nah, film ini viral di Indonesia gara-gara menjadi perdebatan netizen Dikarenakan film ini dianggap sebagai film yang diangkat dari kisah nyata geng Banyak warga net yang memperdebatkan permasalahan ini Karena film ini memang cukup fenomenal dan agak sedikit mengerikan Film ini berceritakan tentang komedi namun bercampur dengan unsur psikopat gitu geng Dan di dalam film ini juga digambarkan betapa kejamnya seorang psikopat Yang merubah manusia menjadi seekor walrus gitu ya Kalau kalian gak tau walrus itu dia kayak apa ya, singa laut apa anjing laut ya Singa laut kalau gak salah ya Nah, hari ini akan coba kita kupas tuntas Kita bahas dalam-dalamnya Sebenarnya ini ada apa sih dibalik film yang fenomenal banget ini Dan kenapa bisa heboh banget gitu ya Oke, langsung aja kita kupas satu persatu Yang pertama nih, film ini dirilis pada tahun 2015 Bergenre horror komedi Disutradarai oleh Kevin Smith Namun tidak hanya sebagai sutradara, dia juga adalah orang yang menulis naskah Jadi script writer-nya dia juga gitu geng Dia yang menulis cerita atau menulis alur film ini gitu ya So, dia paling paham lah gitu ya Asal-muasal film ini tercipta gitu Film ini berdurasi sepanjang 104 menit geng Secara basicnya gitu ya Kevin Smith ini sebagai sang sutradara Dia juga memiliki profesi lain yaitu seorang komedian Dan dia yang memang dikenal Suka menggarap film-film komedi Ada dua film garapannya dia Itu yang sangat-sangat terkenal Yaitu Clark yang rilis pada tahun 1994 Dan Casing Amy Yang dirilis pada tahun 1997 Nah, ini dua film ini sebenarnya seru banget nih geng Kalau kalian nonton Gue juga lumayan suka ya Walaupun ini film sebenarnya Salah satunya itu dirilis setahun setelah gue lahir gitu ya Cukup jadul gitu Kita kembali ke film Tux Walaupun film ini terbilang lawas Karena rilis tahun 2015 Namun film ini benar-benar menarik perhatian Karena isunya film ini diangkat dari kisah nyata Nah, kalau memang hal ini benar Otomatis berarti di dunia ini Pernah ada seorang psikopat Yang benar-benar merubah seorang manusia Menjadi seekor walrus gitu kan Ini benar-benar mengerikan gitu ya Kalau memang ini benar terjadi gitu Seekor walrus geng Bentuknya gak punya tangan Ya, apa ya Kayak ikan Tapi kayak singa juga gitu Benar-benar definisi Hewan mengerikan gitu ya Bentuknya gitu Menggelikan lah gitu Apalagi untuk kita orang Indonesia Yang mungkin belum pernah melihat secara langsung Film ini sendiri berceritakan Pada awalnya itu Ada dua orang podcaster Paham ya podcaster Kayak Om Deddy Kobuzer gitu Dan dua podcaster ini merupakan komedian Nama salah satunya adalah Wallace Brighton Ini diperankan oleh Justin Long Dan yang satunya Kerabat di podcast ini Bernama Teddy Craft Yang diperankan oleh Haley Joe Osman Perlu kalian ketahui geng ya Dua orang penulis naskah film ini Yaitu Kevin Smith Yang berperan sebagai sutradara juga Bersama si temannya Scott Mosir Di dunia nyata Mereka berdua ini sebenernya Mempunyai podcast juga Seperti film yang mereka ciptakan Udah gitu Di dalam film tersebut Diperankan oleh Wallace dan Teddy Mereka ini dua podcaster Yang suka mengelok-ngelok orang lain Kayak dark joke gitu ya Kalau kalian mau lebih gambaran nyatanya Di Indonesia tuh Kayak Tretan Muslim Sama Coki Pardede Nah kurang lebih kayak gitu lah Suka bikin-bikin dark joke gitu kan Ngata-ngatain orang tuh Bener-bener yang Kalau orangnya baper tuh Sakit hatinya naus bilah lah gitu Nah begini juga Cerita di film ini Dua podcaster itu Ditambah lagi Dua orang penciptanya Juga sama Di dunia nyata malah Punya podcast Yang suka mengelok-ngelok Atau sesekali suka Membuat dark joke gitu Di film ini Wallace dan Teddy ini Sedang podcast Mengelok-ngelok Sesuatu yang sedang viral di internet Di saat itu Mereka sedang podcast Membicarakan seorang anak kecil Yang dimana anak kecil ini Sedang bermain pedang Seperti di film Kill Bill Namun konyolnya Si anak kecil ini justru Tidak sengaja Memotong Kakinya sendiri Nah hal inilah yang menjadi Perbincangan mereka berdua Dan mereka tertawakan gitu ya Walaupun secara logika Ini bener-bener dark joke Dan yang mereka tertawakan itu Adalah anak kecil gitu kan Ketika dia bermain Sembarangan kecelakaan Terluka gitu ya Itu hal yang biasa Semua orang pernah melalui itu Di masa kecil gitu Namun bagi dua orang ini Wallace dan Teddy Itu justru menjadi bahan Untuk podcast mereka Untuk mereka tertawakan Dan lebih parahnya lagi Wallace yang tidak puas Dengan podcast malam itu Dia merasa Kejadian ini Sungguh-sungguh Sangat lucu gitu ya Dia ingin menertawakan Anak itu Langsung di hadapan Muka itu bocah gitu ya Dia memutuskan Untuk pergi Menjumpai Si anak kecil tersebut Ini saking niatnya ya Dia mau nyamperin Anak yang viral itu Si korban yang Kepotong kakinya tersebut Gitu ya Dia sampai-sampai Harus datang Ke kota Manitoba Kanada Disanalah tempat Bocah yang tadinya Viral itu Yang mereka juluki Sebagai The Kill Bill Kid Itu tinggal Gitu geng Wallace ini bener-bener serius geng Dia bener-bener Berangkat ke kota Manitoba tersebut Namun sayangnya Sesampai disana Itu bocah yang dia juluki Sebagai The Kill Bill Kid Itu justru sudah Meninggal dunia Yang lebih seremnya lagi Ini bocah Meninggal dunia Bunuh diri Menggunakan Pedangnya Ini agak sedikit aneh ya Gak tau nih bocah Punya kelainan mental Atau justru dia mungkin Gak kuat dibully Karena namanya sudah viral Ya termasuk Yang ngebully dia Ya dua orang ini Wallace dan Teddy Di podcast mereka Gitu geng Mendapati kabar Kalau si bocahnya Sudah meninggal Wallace ini justru Bukannya berduka geng Malah dia tuh Merasa kecewa gitu Betek deh Dia betek karena Dia tidak punya bahan Atau tidak mendapatkan bahan Sudah jauh-jauh ke Manitoba Malah tua bocah Sudah mati gitu Akhirnya Dia memaksakan diri Gimana cara nih ya Untuk tetap bisa Mendapatkan bahan Untuk podcast Di dalam kondisi Yang sedang gusar Bosen BT Sama kecewa juga Sama keadaan Karena tuh bocah udah mati Akhirnya dia Mampir ke sebuah cafe geng Di cafe tersebut Dia membaca Sebuah selebaran Yang bertuliskan Siapa saja Yang mau membantu Pekerjaan rumah tangga Di sebuah rumah Yang ada di selebaran tersebut Boleh tinggal Atau boleh menginap Secara gratis Dan juga ditambah Orang tersebut Harus mau mendengarkan Cerita si pemilik rumah Jadi si pemilik rumah ini Seneng ngobrol gitu geng Nah jadi kalau ada tamu Pertama bantuin Buat bersih-bersih Beres-beres kecil gitu Yang kedua Harus mendengarkan Si yang punya rumah Untuk curhat Atau bercerita gitu Nah di dalam selebaran Atau iklan Yang tertulis tersebut Dikatakan bahwa Pemilik rumah Itu adalah seorang Laki-laki tua Yang sudah tidak Sanggup beraktifitas Alias Ya bisa dikatakan Hanya terduduk Di kursi roda gitu Namun Dia butuh seorang teman Untuk berbagi cerita Karena dia punya Segudang cerita Untuk dikisahkan gitu geng Melihat hal tersebut Wallace yang tadinya Udah bete nih ya Gak tau ada bahan podcast apa Mungkin di saat itu Dia berpikir Wah ini sumber Dakjuk baru nih Ada kakek-kakek Yang gak kuat Yang tiba-tiba Nyebarin selebaran Untuk tinggal gratis gitu ya Nah Sebagai orang yang kreatif ya Podcaster gitu ya Dia berpikir Untuk datang Ke tempat kakek tersebut Ya siapa tau Ada kisah yang bisa dia angkat Untuk menjadi bahan lucon dia Di podcast gitu kan Nah karena dia tertarik Akhirnya dia berangkat Ke tempat si kakek tua tersebut Ketika dia berangkat Ke tempat kakek tua tersebut Dia menyadari Kalau lokasi rumah Si kakek itu Itu sangat jauh Dari peradaban Bisa dikatakan Ini jauh banget Dari orang-orang Atau keramaian gitu ya Kayak penyendiri gitu loh Si kakek ini Kayak introvert gitu Cuman agak sedikit aneh ya Karena si Wallace ini Kenapa tidak curiga Masa iya orang sudah tua Tinggal sendiri Di dalam rumah Namun jauh dari peradaban Yang ramai gitu kan Kalau kenapa-napa Siapa yang tolong gitu ya Logikanya seperti itu aja Nah namun karena dia memang Tipikalnya tuh ambisius gitu ya Membutuhkan bahan cerita Untuk podcastnya Dia samperin Sampai Ke rumah Si pria tua tersebut geng Sampai disana Wallace ini berkenalan Dengan sekakek tua Yang bernama Howard Howie Ternyata Howard Howie ini merupakan Seorang pensiunan pelaut Jadi background dia itu adalah pelaut Yang otomatis punya cerita yang menarik Pastinya gitu kan Seorang pensiunan geng Udah pasti ceritanya banyak gitu Tanpa rasa curiga Wallace ini langsung Meminta Howard Untuk bercerita Tentang apapun Pengalaman hidupnya gitu ya Kepada Wallace Dan mungkin cerita si kakek Bisa menjadi bahan Wallace Untuk diangkat ke podcast Namun tiba-tiba saja Ketika bercerita Tanpa disadari Wallace ini tertidur geng Nah namun bukan tanpa sebab Dia tertidur Ternyata Di minumannya Sudah ditaruh Obat bius Dari situlah Wallace ini Akhirnya tertidur Sampai pagi Dan benar-benar Bangun dalam kondisi Yang sangat memprihatinkan Atau Malang banget Ketika Wallace terbangun Dia mendapati kaki kirinya Itu sudah gak ada geng Kakinya itu ternyata Sudah dipotong Alias diamputasi Oleh si kakek Lalu Wallace ini bertanya Kepada kakek yang bernama Howard ini Kemana kakinya dia Kok bisa hilang Kok bisa putus gitu ya Si kakek Howard ini Menjelaskan dengan tenang Kalau semalam Si Wallace ini Tidak sadarkan diri Karena digigit Laba-laba Katanya Bagian yang digigit Adalah bagian kaki kirinya Dan Si kakek Howard ini Berkilah gitu ya Kalau tuh kaki gak dipotong Maka Si Wallace ini Sudah lewat Atau sudah meninggal dunia Makanya dia potong Dari situlah Titik awal mula Si Wallace ini Akan dirubah Menjadi seekor Walrus Kakek Howard ini Tampak segan-segan Memotong Satu bagian kaki lagi Dari badan Si Wallace Setelah dia memotong Keduanya Yang kiri udah Yang kanan udah Bentuk Wallace ini Udah kayak Apa ya Kayak boneka Mampang gitu Bentuknya ya Udah gak ada kaki gitu Barulah akhirnya Dia membalut Si Wallace ini Kedalam bungkusan Kulit manusia Bungkusan kulit manusianya Dari mana Ternyata Sudah banyak Korban Dari si kakek ini Yang dia bunuh Nah Wallace ini Kebagiannya itu Gak dibunuh Tapi merupakan Bagian dari Eksperimen Yang bernyawanya Kalau yang lain Sudah dibelah-belah Kakek Kulitnya disisain Dijadikan kantong Semacam kepompong Untuk membentuk Walrus Akhirnya Wallace ini Dibungkuslah ke dalam itu Dan dibentuklah Sedemikian rupa Benar-benar mirip Dengan hewan Walrus Nah kalau kalian lihat Agak menyeramkan Memang ya Manusia dibentuk Seperti Walrus Mempunyai taring Atau gading dan bulu Di bagian gadingnya itu Ih gue ngeliatnya aja Seserem gitu geng ya Dalam suatu kesempatan Ternyata Wallace ini Sempat menghubungi Pacarnya untuk Meminta tolong geng Sampai akhirnya Pacarnya ini Mengetahui hal tersebut Dan dia langsung Menghubungi pihak berwajib Serta kerabat-kerabatnya Untuk menolong Wallace Di akhir cerita Wallace ini Dapat diselamatkan Namun sayangnya Apa boleh buat Semuanya sudah terlanjur Wallace sudah dalam Bentuk Walrus Bentuknya udah kayak Anjing laut Singa laut gitu geng Sedih banget gitu ya Bahkan Wallace ini Merasa sedih banget Karena bentuknya dia Sudah seperti Walrus Jadi-jadian Dan dia menganggap Dirinya udah bukan manusia lagi Gitu geng Ini bener-bener Sebuah plot cerita Yang gak lazim gitu ya Namun hal inilah Yang justru membuat Penasaran banyak penonton Nah mungkin yang gue ceritain tadi Itu agak kurang lengkap Kalian bisa Menonton film ini Lebih lengkap Ya bisa di Netflix Atau di platform lain Gitu ya Untuk melihat cerita Yang lebih jelasnya Lalu bagaimana Dengan yang dihebohkan Benarkah di dunia nyata Kejadian ini ada Sampai-sampai diangkat Menjadi film Yang berjudul Taks Ternyata nih geng ya Mengenai inspirasi film ini Si sutradara Yang bernama Kevin Smith ini Bercerita Di sebuah podcast Yang bernama Smodcast Episode 259 The Walrus The Carpenter Nah ternyata Menurut keterangan si sutradara Film ini terinspirasi Dari podcastnya dia Bersama temennya Yang sedang membahas Iklan hoax Gitu ya Jadi bener-bener terinspirasi Dari podcast juga geng Dan disana dia sedang Membahas sebuah iklan Dan iklan ini Iklan jadi-jadian gitu Iklan palsu gitu geng Di dalam podcast yang dia bahas Itu sama persis Dengan apa yang ada Di filmnya dia Yaitu membahas Seorang pria Yang membuat Iklan hoax Atau iklan penipuan Tentang sebuah tempat Penginapan gratis Gitu geng Iklan ini dibuat oleh Seseorang yang bernama Chris Parkinson Nah dari sinilah Dari cerita iklan inilah Kevin Smith ini Terinspirasi untuk Membuat film Tux Dikarenakan Film ini terinspirasi Dari iklannya Chris Parkinson ini Akhirnya Kevin Smith mengangkat Chris Parkinson Sebagai Eksekutif produser Di pembuatan Film Tux ini Jadi ini berkesenambungan nih geng Gara-gara satu orang Bikin iklan Iklan-iklanan gitu Sampai akhirnya Kevin Smith Terinspirasi dari situ Akhirnya dia Konsultasi gitu Ajak ngobrol nih Yang buat iklan nih Weh Iklan lo keren gitu ya Kocak gitu Gimana kalau kita bikin film Yang kita angkat ceritanya Dari iklan goblok lo ini Gitu lah Kayak kurang lebih Kasarnya begitu ya geng Terus kenapa bisa ada Manusia menjadi walrus Dari mana inspirasinya Sementara dari iklan tersebut Tidak ada Disebutkan Untuk merubah seorang manusia Menjadi walrus Dan di iklan tersebut juga Tidak ada pemeran Psikopatnya Seperti si kakek Howard tadi Nah ternyata Bagian tersebut adalah Bagian pengembangannya Sementara Alur dan jalan ceritanya Itu terinspirasi dari Iklan Milik Chris Parkinson Tadi geng Yang membuat Kevin Smith ini Bener-bener tertarik Dengan iklan ini Ternyata pada awalnya Itu karena Dia tertipu dengan iklan tersebut Karena dia pikir Iklan itu bener-bener nyata Bukanlah lucon gitu ya Nah makanya Dia tertarik Untuk membuat film Yang kisahnya itu Mirip dengan iklan tersebut Namun Klimaksnya atau endingnya Ada sesuatu yang Mengejutkan penonton Yaitu tadi Manusia yang dirubah Menjadi walrus Karena memang ya geng Di dalam dunia nyata ya Selama sepanjang sejarah Terjadinya cerita-cerita Pembunuhan berantai Itu gak pernah ada Yang namanya Psikopat Itu merubah manusia Jadi walrus Itu belum ada ceritanya memang Yang ada tuh di film-film Kayak salah satunya itu Human Centipede Terus ada Midsommar gitu ya Itu seru juga tuh Kalau kita bahas gitu ya Kita ceritain di kamar Jerry Seru tuh Gimana? Kalau kalian setuju Boleh tinggalkan komentar di bawah nih Kita bahas Midsommar nih misalkan Nah Tapi untuk dunia nyatanya sendiri Belum ada cerita gitu ya Yang namanya Psikopat itu Merubah seseorang Jadi yang aneh-aneh Mungkin ada sih Zaman dulu Zaman perang gitu ya Itu banyak Namun belum ada yang terinspirasi Untuk merubah Jadi walrus Seperti di film ini Jadi memang Untuk kisah nyatanya Itu gak ada ya Manusia yang dirubah jadi walrus Tapi Apa yang ada di film Taks ini Justru hanya Sebuah pengembangan cerita gitu geng Nah sebenernya Bentuk lengkap dari Si iklan sendiri itu Sebenernya gimana sih? Nah ternyata Iklan ini tuh Sama seperti Cerita si kakek Howard gitu ya Iklan ini berisikan Seorang laki-laki tua Yang menawarkan kamar Secara gratis Untuk si penyewa Yang beruntung gitu geng Namun dia memiliki Sebuah syarat yang sangat aneh Syaratnya adalah Si penyewa yang beruntung ini Harus mengenakan kostum Ala walrus Dan harus bersikap seperti Mamalia laut tersebut geng Nah ini agak sedikit kocak nih Ternyata Iklan tersebut Hanya iklan hoax Atau iklan iklanan Atau iklan palsu gitu geng Nah dari sinilah Karena tertarik Makanya Kevin Smith ini Membuat alur cerita film Dari iklan tersebut Gimana geng? Buat kalian yang tadinya Mengira kalau ini adalah Kisah nyata Sampai-sampai harus memperdebatkan ini Di TikTok Terutama untuk netizen kita di Indonesia Sekarang kan kalian sudah tahu nih Ternyata film ini Tidak nyata Film ini hanya Inspirasi Daripada si sutradaranya semata gitu ya Kebetulan sutradaranya juga Si penulisnya gitu Dia terinspirasi dari seseorang Yang bernama Chris Parkinson Yang membuat iklan konyol Bagaimana? Apakah kalian masih tetap Mau menonton film ini? Terutama untuk kalian yang mungkin Masih pernah saran Yang belum nonton gitu ya Ya gue sarankan Nonton aja dulu Karena bagaimanapun juga Apapun backgroundnya gitu ya Cerita dari film ini Menurut gue bagus gitu Kualitasnya oke gitu ya Membuat kita tuh terbawa Kedalam alurnya Ya buktinya aja Sampai heboh dan viral Di Indonesia Tapi geng Apakah ada Film-film Psykopat Yang diangkat Dari kisah nyata? Jelas banget ada Kita gak perlu Berbicara tentang Film-film luar negeri Kita ambil saja Contoh film Yang ada di Indonesia Yang diangkat Dari kisah nyata Seorang psikopat Ini salah satunya adalah Misteri Kebun Tebu Yang dirilis Pada tahun 1997 geng Film ini diangkat dari Kisah nyata asli Seorang psikopat Indonesia Yang bernama Dukun AS Alias Ahmad Suraji Dukun AS ini merupakan Salah satu Psykopat Atau pembunuh berantai Yang sangat terkenal di Indonesia Korbannya itu Sebanyak 42 wanita Nah Kalau kalian mau tahu Cerita selengkapnya Gue sudah merangkum Beberapa orang Pembunuh berantai Psykopat Indonesia Yang salah satunya adalah Dukun AS ini Langsung aja ke video berikutnya Ini terjadi Pada tahun 1986 Ini udah cukup lama ya Bahkan gue belum lahir nih geng Di tahun tersebut Ada seorang Pembunuh berantai Yang sangat keji Yang dimana dia Telah menghabisi nyawa Sebanyak 42 orang wanita Namanya adalah Dukun Ahmad Suraji Gila ya Bikin malu nama Ahmad Nama Ahmad itu kan Nama yang mengandung doa Banget gitu kan Nama muslim Nah Dukun Ahmad Suraji ini Terkenal karena Kasus dia tersebut geng Nah Alasan dia membunuh Para wanita itu Sampai 42 orang nih ya Hampir setengah ratus Gitu ya 42 orang loh Itu Cuma gara-gara Hal sepili menurut gue Yang dimana Dia katanya Didatangi oleh Almarhum ayahnya Di dalam mimpi Dan Dikabarkan kalau Dia bakal Dituruni ilmu sakti Oleh Ayahnya tersebut Ini dalam mimpinya gitu ya Gila loh Mimpi mungkin Ya gimana ya Gak bisa diartikan itu Dengan hal nyata ya Misalnya dimimpiin kayak gitu ya Bisa aja lo kangen kali Sama bapak lo gitu ya Kenapa lo harus percaya Kalau itu Beneran bapak lo nyuruh Bunuh gitu ya Nah terus Katanya Dalam mimpinya tersebut Ayahnya berkata Dia harus membunuh Sebanyak 72 orang wanita Gila gak tuh 72 Dan dia udah ngelewatin Setengahnya geng 42 yang dia udah bunuh Berarti masih sisa 30 orang lagi Na'udzubillah min sali Kejam banget nih orangnya Dan gak cuman itu Katanya bapaknya nih ya Menyuruh dia untuk Meminum air liur Dari si korbannya ini Aduh Gak mungkin banget sih Kayak apa ya Emang bapaknya Ada kelainan seksual Apa gimana Nyuruh-nyuruh dia Minum liur perempuan gitu ya Nah terus Aksi kejam dari Dukun Ahmad Surajini Pertama-tama kali tuh Mulai tercium Gara-gara Warga sekitar rumahnya itu Menemukan Seorang mayat Korban dari Ahmad dari Surajini Meninggal tanpa busana Mayatnya itu Ditemukan di sebuah Kebun tebu Di lokasi Dekat rumahnya dia Gitu geng Korban ini masih Berumur 21 tahun Dan bernama Sri Kemala Dewi Nah awalnya Kepolisian mencurigai Kalau pelakunya itu adalah Si suaminya sendiri Yang bernama Tumin Akhirnya Pak Tumin ini Diperiksa oleh Kepolisian Dan Kepolisian tidak Mendapatkan bukti-bukti Kalau pelakunya Adalah beliau tersebut Lalu geng Barulah ada seorang warga Yang membuat Kesaksian Atau mengakui Kalau dia Sempat mengantar Sri ini Si korban ini Ke rumah dukun Ahmad Suraji Dan itu Harinya tuh bertepatan Dengan hari hilangnya Si mbak Sri ini Lalu pada kasus Si korban Sri Kemala Dewi ini Ahmad Suraji ini Sempat diminta Keterangan oleh Polisi Namun sayangnya Kekurangan bukti Nah terus Si Ahmad Suraji ini Dilepas geng sama polisi Dan polisi Langsung aja Mencari bukti-bukti lain Namun Tidak sampai disitu Tiba-tiba aja Kasusnya itu memanjang Karena gini Setelah Ahmad Suraji ini dilepas Dia tetap membuka praktek Dia tuh tetap Nyari customer Nyari orang-orang Untuk berkonsultasi Dengan dia Namun anehnya nih ya Setiap kali orang Habis berkonsultasi Dengan dia Itu orang-orangnya Langsung menghilang Jadi Dukun Ahmad Suraji ini Kurang lihai atau kurang bersih Dalam bermain gitu ya Dan Kelihatan banget gitu Kenapa setiap orang Habis pulang dari rumahnya dia Habis berkonsultasi Kok malah hilang Kok tidak ada kabar lagi Nah lalu Siapa yang patut dicurigai Kalau bukan dia gitu kan Karena dia adalah orang terakhir Yang kontek gitu Yang berkomunikasi Dan berhubungan Dengan si korban Gitu Akhirnya nih geng Tanpa pikir panjang lagi Para polisi ini Menyusun rencana Untuk menggerebek Rumah Dukun Ahmad Suraji ini Jadi digerebek langsung geng Tanpa ada pemanggilan dulu Ketika digerebek Betapa kagetnya Para polisi ini Menemukan Pakaian Perhiasan Dan benda-benda lain Yang berhubungan Dengan orang-orang yang hilang Jadi para korbannya ini Harta bendanya Diambil oleh Dukun Ahmad Suraji ini Akhirnya Dukun Ahmad Suraji ini Ditangkap oleh polisi Dan Di dalam keterangannya Dia berkata Kalau Kasus pembunuhan ini Tidak dilakukan sendiri Namun dia Dibantu oleh Salah satu istrinya Jadi dia tuh ada Mempunyai beberapa istri Salah satu istrinya itu Yang bernama Tumini Jadi ibu Tumini inilah yang membantu Untuk membantai Para perempuan-perempuan ini Nah lalu setelah dia Mengakui kesalahannya ini Akhirnya Pihak pengadilan Indonesia Menghukum Dukun Ahmad Suraji ini Dengan hukuman mati Sementara istrinya Tumini Dihukum dengan hukuman seumur hidup Jadi Sampai mati Di penjara Jadi sama aja Mending mati ya kan Nah Lalu Dukun Ahmad Suraji ini Dieksekusi Pada tahun 2008 Tepatnya pada tanggal 10 Juli Dia Dieksekusi dengan cara Ditembakkan 3 peluru yang mengarah Ke badannya Dan dia mati seketika Gimana geng menurut kalian geng Orang pertama yang kita ceritain Cukup pejam gak 42 orang Gimana caranya tuh Ngebunuh 42 orang Ya kalo mungkin Ngebunuhnya tuh gampang ya Undang orangnya ya kan Dibong-bongin dikit Terus gorok Atau ditusuk Dibacok atau apa gitu Cuman yang jadi pertanyaan gue Bagaimana cara Menyembunyikan mayatnya gitu ya Kalo lo buang orang Ya masa sih Dari 42 orang yang lo Bunuh dan lo buang Tidak ada satu gitu Yang akhirnya fail Misalkan lo lagi angkat mayatnya Tau tau ada yang ngeliat Pasti ada lah Menurut gue Ngebunuhnya itu gak susah Tapi yang susah adalah Menyembunyikan Atau mengubur Atau membuang mayat Ya kan Oke Kita ke kasus selanjutnya Kasus selanjutnya ini Kalo kalian denger namanya Itu seolah-olah Kayak barang canggih ya Namanya adalah Robot Gedek Gue kurang paham nih Cara membaca namanya Dan kejadian ini Terjadi pada tahun 1996 Gue yakin Ada yang udah lahir Ada yang belum Karena ini di pertengahan ya Kejadian ini Kalo yang sebelum itu Orang yang dihabisi adalah Kaum perempuan Tapi kalo kali ini Ini lebih kejam lagi Yang dihabisi adalah Anak-anak di bawah umur Dan cara dia menghabisinya Dengan memutilasi Para korbannya ini Nih di tahun 1996 ya Kayaknya ngingat Pelaku ini bernama Siswanto Alias Nama panggilannya itu Nama akrabnya itu Robot Gedek Atau Robot Gedek Dia ini gak tanggung-tanggung Setelah menghabisi 12 orang anak Di bawah umur Dengan cara memutilasi Dan potongan-potongan Tubuhnya itu Dia buang Salah satunya itu Di daerah Pondokopi Jakarta Timur Dan ke bekas Landasan pesawat Di daerah Kemayoran Kan di daerah tersebut Ada rawa-rawa Disitu ya Nah disitulah Potongan-potongan Tubuh korbannya Dia buang Dan kabarnya nih geng Sebelum dia memutilasi Korbannya ini Ternyata dia juga Sudah meng Itu-itu Anu-anu Terhadap korban-korbannya ini Jadi gue gak bisa sebut Istilahnya ya Karena agak sensitif di Youtube Dan barulah Korbannya ini dia bunuh Dan dia potong-potong Baru setelah itu Dia buang gitu ya Perbagian-bagian Tubuhnya gitu Dan dari 12 orang Korbannya ini Hanya 8 jasad Yang berhasil ditemukan Oleh polisi Nah jadi 4 jasadnya lagi nih 4 korbannya lagi tuh Tidak berhasil ditemukan Mungkin udah dipotong Cincang kecil-kecil sama dia Dan disebarkan ke Beberapa tempat kali ya Lalu saat diperiksa oleh polisi Robot gedek ini Mengaku Kalau dia tidak sadar Melakukan Hal keji tersebut Dan ini kayak Orang apa ya Dia tuh mungkin Pengen Membuat Dirinya itu terlihat Sebagai orang stres Yang tidak pantas dihukum Kali ya Jadi gini geng Kalau misalkan di dunia hukum itu Kalau lo orang mabok Kalau lo orang gila Orang stres Nggak waras Gitu ya Biasanya tuh Hukumannya tuh beda Dengan orang yang normal Kayak pengguna narkoba aja deh Antara pengguna dan Bandar Itu beda hukumannya Pengguna biasa direhab Sementara bandar Itu biasanya dihukum mati Nah begitu juga dengan Kasus-kasus kayak gini Kalau orang yang orang gila Ya gimana mau dihukum Orang gila yang ditangkep Dimasukin ke RSJ Biasanya kayak gitu Nah mungkin inilah rencana Robot gedek ini Cuman Ya kan Karena korbannya terlalu banyak Ya lo gak sadar gimana lagi Dan lo punya IQ tinggi Untuk membunuh dan Menyembunyikan Kasus kriminal lo ini Gitu Kalau orang gila Mana ada Bunuh ya bunuh aja Terus dia gak akan Pernah mikir Secerdas itu Untuk menyembunyikan Gitu kan Biasanya gitu Kalau gini kan berarti Lo orang normal Yang masih bisa berpikir Bagaimana caranya Menyembunyikan Tindak kriminal Yang lo lakukan Gitu Nah pada akhirnya Robot gedek ini Dijatuhi hukuman mati Oleh kepolisian Namun Sebelum Eksekusi matinya Itu dijalankan Ternyata dia Sudah terlebih dahulu Menyerahkan dirinya Kepada yang maha kuasa Karena dia Mati duluan Geng Dimana dia mati Karena serangan jantung Pada 26 Maret Tahun 2007 silam Apes ya Belum sempat Dihukum mati Ternyata Tuhan mungkin ngomong gitu Ah pengadilan Kepolisian nih Lama banget Eksekusi Eksekusi duluan aja Jantungnya dipenyet Kalian sama Tuhan ya Langsung meninggal dunia Oke itu dia Udah dua orang Kalau dibandingin ya Menurut lo Kejaman mana Kejaman Ahmad Suraji Atau robot gedeg ini Karena Ahmad Suraji 42 orang loh Sementara Robot gedeg ini Cuman 12 orang Tapi Anak kecil Yang gak tau apa-apa Yang gak ada dosanya Cuma gara-gara Dia mau Ke anak kecil tersebut Berarti kan Ini orang pedo Iya kan Ini orang pedo Lo tau lah pedo apa Iya kan Punya penyakit pedo Oke Barulah kita akan Masuk ke Poin ketiga Ini MVP nya Iya kan Ini adalah orang yang Sangat-sangat Lord lah ya Dari tiga orang ini ya Ini Lord nya nih Kejadiannya masih baru Di era yang modern ini Gitu ya Kalau yang dua tadi Mungkin di era yang Bisa dikatakan Sinyal handphone aja Masih susah kali Di jaman itu ya Tapi kan kalau misalkan Ini kejadiannya Udah di era millennium Atau era millennial Gitu ya Dan Bisa dikatakan Peralatan sudah canggih CCTV banyak Satu kasus aja bisa viral Di jaman ini Oke Kita akan membahas tentang Rian Jombang Oke Berbicara tentang Kasus-kasus Menghabisi orang lain Ini gak lengkap nih Tanpa nih orang satu nih Yang bernama Feridam Heriansyah Alias Rian Jombang Yang mana nih orang Kasusnya itu Telah membantai Sekitar Sebelas orang Kalau yang sebelumnya itu Empat dua Terus ada yang Dua belas orang anak Kalau ini dia Sebelas orang Dan dengan cara Memuntilasi Gitu ya Aksi keji dari Rian Jombang ini Pertama kali terkuak Dan mulai menyebar Di kasus nasional nih Di saat polisi menemukan Sebuah tas Yang berisikan Potongan tubuh manusia Dan dibuang Di daerah Gebun binatang Ragunan Tanpa Susah-susah Atau repot-repot Polisi ini Menyelidiki Siapa pembunuhnya Di saat polisi Sedang aktif-aktifnya Melakukan penyelidikan Tentang kasus mutilasi itu Akhirnya terungkaplah Seorang nama Yaitu Rian Jombang Yang dimana Rian ini Telah menggunakan Uang sebesar 3 juta rupiah Yang hasil Dari dia merampas Pada si korban Yang bernama Harry Saat itu Si Rian Jombang ini Ditangkap bersama Seorang homoannya Atau pasangan LGBT-nya Yang bernama Noval Andreas Jadi ternyata dia Ini adalah Seorang gay Gitu ya Setelah korban Harry Yang ditemukan oleh Polisi ini Potongan tubuhnya Akhirnya dikembangkan Lah kasus ini Gitu ya Diminta keterangan Kepada Rian Jombang Sampai akhirnya Terungkap Ada korban yang lain Salah satunya Bernama Ariel Lalu Rian ini Diminta oleh polisi Untuk Menunjukkan Dimana dia Mengubur Atau membuang Jenazah Si Ariel ini Akhirnya dia Menunjukkan Kuburannya Dan dari hasil Penggalian oleh polisi Ternyata 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 ditemukan Mayat-mayat Korban yang lainnya Di tempat tersebut Yang dimana Polisi menghitung nih Geng Jumlah korbannya itu Adalah sebanyak 11 orang Motif dari Rian ini Membunuh Harry Itu adalah Motif Kecemburuan Jadi mungkin Harry ini Bisa dikatakan Mungkin adalah kaum yang sama Dengan Rian Kali ya Dia cemburu Mungkin ada hubungan apa Akhirnya dibunuh Gitu Namun 10 korban lainnya itu Faktornya adalah Faktor material Ya Rian ini Ingin merampas Harta mereka Jadi ini kayak Kasus perampokan Kali ya Karena kekejamannya ini Akhirnya Pengadilan Negeri Depok April 2009 Menjatuhkan Hukuman mati Terhadap Rian Namun Pada 1 Oktober Rian ini Meminta Grasi Kepada presiden Dan meminta Agar hukumannya itu Lebih diringankan Yaitu Menjadi Hukuman Seumur hidup Jadi dia Seumur hidup Akan di penjara Ya Ada plus minusnya Kalau dia langsung mati Bisa aja nanti Keluarganya dendam Kasus-kasus lainnya Bisa terjadi lagi Tapi kalau dia seumur hidup Bisa aja nih orang Di dalam penjara Buat rusuh Dan ada lagi Orang mati Dalam penjara Tapi yaudahlah Mau gimana lagi Hukum tetap berjalan Syukurlah Predator-predator Dan para Serial killer Kayak gini Sudah dipenjarakan Oleh Negara kita Kira-kira dari Kasus tersebut Mana Kasus yang Paling kejam Menurut kalian Silahkan tinggalkan Komentar di bawah Tekst media